ini mainan nah keren sih mundur enggak kuat tambah lagi nice nah ini teman-teman untuk tampilan WPLC 741 tanpa pintu tanpa windshield dan kaca serta tanpa rear canvas ya mantap sekali Oke teman-teman kesempatan kali ini kita mau di preview unboxing serta bongkar habis-habisan RC terbaru dari WPL series nah kita akan buka WPL seri terbaru C74 strip 1 ini upgrade-an WPL seri C74 dengan basic model Suzuki Jimny kita akan buka apakah ubahan dari WPL ini sangat menarik dan worth it di harga yang sama tentunya nah teman-teman sebelum membeli RC WPL sebaiknya simak dulu deh video ini saya dari awal sampai akhir apakah RC ini worth it dan saya sudah membaca informasi tentang WPL C74 strip 1 ini kebanyakan teman-teman menyarankan ini wajib untuk dibuka ini wajib untuk ditonton ini wajib untuk kita preteli apakah so worth it itu kita langsung saja buka yuk penasaran ini sama RC nya langsung yuk cek itu oke teman-teman ini untuk packagingnya ya ini saya beli di joy hobis nih joy hobis toko yang paling worth it kalau teman-teman cari RC model terbaru dimana joy hobis gercep banget diam langsung mendatangkan RC nya dari luar nih teman bisa cek dulu deh kalau ada pencerahan RC terbaru yang baru rilis teman-teman jangan lupa cek dulu di toko joy hobis Bandung bisa kalian dapatkan di harga yang paling worth it so worth it worth it nya dan tentunya model terbaru dimana yang lain belum ada di joy hobis sudah ready yuk kita buka langsung ya cekidok oke teman-teman ini untuk packaging Suzuki Jimny WPL C74-1 dimana kita mendapatkan gambaran utama layout RC nya Suzuki Jimny dengan model kanvas ini ada emblem Suzuki besar dipastikan dia sudah official license dari Suzuki ini ada 4x4 dan ini dimainkan di atas usia 8 tahun di sini ada informasi skala RC nya sepersepuluh apakah ini layak di sebut sepersepuluh Oke lantahlah ini ada 2,4 giga untuk frekuensi transmitter nya dan disini kita disuguhkan layout lagi gambar paling belakang kanvas ditonjokkan lagi dengan konde ban belakang cadangannya ya Nah di sini juga ada layout full dari depan sampai belakang Suzuki Jimny dengan model cup kanvas di bagian bawah ada sedikit informasi mengenai saklar on-off berada di bawah kopel depan kemudian ada tempat baterai terakhir di bagian kompartemen belakang kemudian disini ada safety caution use of baterai di sini ada 11 peringatan kemudian disini juga ada radio kontrol baterai installation use nya juga disini kemudian disini kita dikasih informasi baterai charging instruction ada lima kemudian ada beberapa peringatan dan yang keimbauan mau nomor C 74 strip 1 made in China oke yuk kita langsung aja kita nggak sabar untuk buka RC nya secara langsung kita buka sekelnya oke packaging sudah kosong kita mendapatkan packaging RC nya dengan layout safety dari kardus beda seperti MN ya dia menggunakan Mika kalau WPL dia menggunakan kardus seperti ini ini lebih ramah lingkungan oke kita akan buka di Youtube transmiternya apakah transmiternya sama ya sama jadi khas WPL seperti ini transmiternya teman-teman jadi seperti halnya WPL D12 D64 dan lain-lain WPL ciri khas transmiternya seperti ini jadi dual channel dengan steering trim disini kemudian steering ratenya juga disini kemudian disini ada tombol brake on off disini ada saklar on off sudah disini channel 1 untuk steering channel 2 untuk trotting gas dan ini sangat mudah digunakan untuk one handle operation ya lebih mudah karena dia lebih mini lebih compact lebih ringan dan lebih minimalis lebih lebih unyu-unyu juga nah ini teman-teman untuk filenya tarikan otor ting saya bandingkan dengan MN82 ya lebih lembut MN82 dan ini serasa sangat keras pernya untuk mundurnya juga sama kalau di MN82 MN78 sangat soft dan bener-bener nyaman di MN82 di MN82 kita mendapatkan busa seperti ini di WPL kita mendapatkan alur grip terbuat dari plastik dan semua ini full plastik dengan mode doff terkesan seperti mainan ya benernya mainan sih tapi ini kayak sekelas toys grade lah oke kita akan tinggalkan dulu remote-nya dan karena remote-nya ya biasa aja seperti remote-remote yang WPL sebelumnya kita akan langsung ke RC nya oke teman-teman untuk RC nya seperti ini penampilan Suzuki Jimni kita akan pasangkan dulu aksesorisnya ya kita mendapatkan aksesoris dan buku manual seperti ini buku manual tercetak di kertas kita mendapatkan charging baterai kita mendapatkan stiker kita mendapatkan stiker unyu-unyu dari WPL seperti ini kita mendapatkan juga ini apa ini ini layout nya nih teman-teman jadi teman-teman bisa menempelkan emblem ini dengan 3M seperti ini nantinya kita akan pasangkan juga kemudian kita mendapatkan beberapa aksesoris seperti ini kita mendapatkan handle pintu seperti ini yuk kita pasangkan aja oke untuk detail sudah terpasang kita masih disisain stiker yang belum Ewa pasang sama charging sisa stiker double tip 3M untuk logo emblem 1 dan ini apa ini enggak tahu tembak-tembakan kali ya ini kota ini belum belum terpakai juga kita dikasih obeng mini plus sip untuk secara desain Suzuki C 74 strip 1 Jimni versi C A11 C tampak bagian depan sangat manis nih kita bisa melihat emblem Suzuki disini kita juga mendapatkan lampu dengan cover yang sudah mika kemudian kita juga dapat lampu sen disini apakah ini sudah nyala atau belum lampu sennya nanti kita akan coba nyalakan kemudian kita juga dapat sen disini kanan kiri di bagian fender apakah ini sudah nyala sepertinya ini belum nyala ya kemudian kita mendapatkan model dan bentuk seperti layaknya C 74 basic yang membedakan di versi 1 ini dia menggunakan cup canvas untuk detil-detilnya disini juga ada logo Jimni emblem Jimni disini kita juga dapat pintu yang bisa dibuka dengan Wow mudah dan pintu ini sudah dibekali dengan pengunci magnet berada di bagian sini ini enggak ada di versi MN kemudian pintu juga bisa dibuka secara lebar dan kita mendapatkan engsel plastik disini ini teman-teman bisa lihat kita mendapatkan engsel plastik seperti layaknya mobil beneran ya kita mendapatkan interior yang sangat menawan sangat detail juga joknya juga presisi kita mendapatkan tuas hand rem transmisi kecepatan transmisi 4WD nya kita juga mendapatkan dashboard dengan detail detail yang cakep kita coba lihat disini hahaha aduh copot kita mendapatkan door pintu yang sangat bagus detail-detail steering disini juga lumayan keren stand nya bisa kita gerakin secara manual kita mendapatkan detail-detail ada gas, rem dan coupling disini nah kopling dan rem disini jok juga desainnya bagus karena dia license jadi joknya khas Suzuki banget ya di bagian belakang ada jok baris kedua yang menyatu kita mendapatkan atap kanvas dengan detail serut-serut seperti layaknya kain kanvas tetapi ini bahannya plastik dengan warna hitam mikanya ini menyatu ini sepertinya kayak di lem gitu ya nah ini menyatu banget dengan bodi kanvasnya bagian belakang juga sangat bening ya kemudian kita mendapatkan ban cadangan di bagian belakang dengan logo emblem Jimny ini kita dapat lampu stop lamp ini bisa nyala atau enggak kita belum tahu kita mendapatkan juga untuk plat nomor disini untuk ukuran RC ini dengan panjang 34 cm jadi panjang keseluruhan bodi dari depan sampai belakang ini adalah 34 cm lebarnya di angka 14 cm kemudian tinggi RC ini di angka 17,5 cm atau 175 mm wheelbase RC ini di angka 190 mm atau 19 mm kita disuguhkan dengan servo mikro servo dengan ukuran 17 gram ini sudah digital servo tetapi gearnya masih plastik servonya on axle jadi servonya di gardan bukan di chasis kemudian kita dapat baterai kita coba cek ya baterainya disini baterai traynya open nah kita coba buka oh oh kita mendapatkan baterai dengan kapasitas kecil banget 500 mAh dengan durasi main sekitar 15 menit ini baterainya 2s dengan 4 pin wah 4 pin ya biasanya kalau 2s itu kan 3 pin 4 pin kemudian kita mendapatkan bodi yang sudah license official Suzuki Jimmy dan bodi ini bisa removable bodi panel jadi kita bisa custom untuk model bodi ada 3 macam yang bisa kita custom nanti kita akan tunjukkan cara customnya ya shocknya belum oil shock belum support oil shock jadi ini lihat cepat 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 gitu shock ini sudah menggunakan adjustable tingkat kekerasan nah ini kita bisa atur tingkat kekerasanya disini kita bisa putar untuk cup springnya kita bisa sesuaikan mau hard atau mau soft untuk kekuatan spring kita menempatkan link yang sudah tidak menggunakan shock lift spring lagi di Suzuki Jimmy C74 kita masih menggunakan lift spring di 74 versi 1 kita sudah mendapatkan upgrade 4 link ya ini ada 4 depan link dan 4 belakang link kemudian ini sudah menggunakan sistem 4WD dengan koppel gearbox versi Reforce gearbox versi Reforce ternyata teman-teman ini berputar berlawanan arah jarum jam ini yang sini berlawanan searah jarum jam ini kita putar untuk berlawanan jarum jam disini bagian belakang putarannya kebalikannya ya ini sistem Reforce keren ya ini MN tidak ada yang sistem Reforce seperti ini kita harus upgrade untuk linknya linknya ini agak sedikit ringkih ya tidak seperti MN yang tebal ini linknya kecil banget dan tipis teman-teman bisa lihat seberapa kekuatan link ini kita tekan-tekan tipis dan sangat-sangat resiko patah depan juga kita mendapatkan 4 link depan 4 link di bagian belakang gardan masih plastik mount link juga masih plastik untuk steering bagian bawah ini plastik guys link CHOP atau link knuckle ini plastik untuk link ke steering ini sudah metal ya ampun plastiknya agak nobis nih kemudian kita mendapatkan lampu belakang yang entahlah sudah nyala atau belum oh iya yang paling keren di harus ini bagian bawahnya ini kita sudah dapat inner fender sudah dapat covernya juga ini semakin rapi ya tidak seperti MN yang di dalamnya masih berkolong-kolong untuk roda kita mendapatkan roda karet yang keras keras sekali dengan profiling ban seperti ini ini ban dalam kota ya bukan ban untuk off-road dan profilnya keras kita mendapatkan velg belum bedlock ya belum bedlock kita tidak mendapatkan inner form disini kita mendapatkan ini ini ada tutupnya nih cover cup ya atau center cup nih jadi velgnya ini meskipun belum bedlock tapi kita dikasih ini inner cup ya biar rapi lah untuk peletakan bautnya di dalam sini tetapi velgnya ya sama seperti MN belum bedlock dan belum di lamp nah belum di lamp sepertinya teman-teman ada PR untuk mengelem roda ini ke velgnya jika velgnya tidak mau ganti ya oke kita akan buka dulu untuk bagian elektrikalnya teman-teman untuk teman-teman pengguna MN seri MN dan hari pertama menggunakan WPL itu agak susah untuk membuka chassis ini ke bodinya ya ya seperti ini teman-teman kalau belum bisa membuka ada 6 baut disini 1,2,3,4,5 dan 6 untuk pengunci di chassisnya kalau bodi dilihat dari belakang bisa dilihat untuk perlampuan hanya bagian depan saja nih yang bisa dinyalakan ini ini lampu apa ya sebentar oh baterai ternyata ini kabel baterai yang penempatannya seperti ini ditutup dengan cover ya jadi nice sih untuk bodi bagian belakang sangat rapi sepertinya bodi ini yang lebih mahal ya RC nya sepertinya sama aja untuk RC nya sendiri kita mendapatkan dependent board circuit jadi circuit ESC dan receiver jadi satu jadi kesatuan seperti ini belum terpisah seperti layaknya MN82 Pro kemudian untuk motornya dia menggunakan motor tipe 370 dan clampnya lebih cepat daripada C74 Basic gardan reverse kita akan coba bongkar nanti kemudian servo kita bongkar axle kita bongkar yah kita bongkar semua lah elektrikal tercabut dan belum di waterproof ini teman-teman harus waterproof ini teman-teman harus waterproof dulu serinya WPL BCV1 ini teman-teman wajib waterproof dulu sebelum diajak main berenang-berenangan yah kita akan coba bongkar kita akan coba bongkar apa dulu nih gardan dulu yah oh iya kita cek dulu untuk CVD nya wah CVD nya seperti MN78 dia menggunakan plastik disini nih ini masih CVD belum XVD dan masih menggunakan plastik kelihatan yah di MN78 4T MN168 kita sudah dikasih versi metal kita akan coba bongkar gardan oke kita dikasih metal gear sama seperti MN metal gear nya masih cor aluminium cor yah wah ini apa sih baterai-terai nya mengganggu sekali untuk kopel plastik seperti ini ini yang sering patah disini nih untuk WPL nih join-join nya makanya WPL ngasih kita secara cepat join kopel join nya kita akan buka kita apakah ini sudah menggunakan blaring kita buka semua aja yuk yah oke untuk gardan sudah terlepas nih teman-teman bisa lihat build quality WPL ya sangat mengecewakan aduh kenapa dari dulu WPL seperti ini kit nya jadi nggak ada perubahan sama sekali ini cuma upgrade-upgrade minor bodi-bodi yang sudah listen doang ini teman-teman saya kecewa dengan WPL karena pertama dari link link ini lihat pergerakannya tidak mulus dan link nya itu ringkih banget lihat bener-bener ringkih kecil ringkih kemudian ini seret link ya nih oh iya ini kelihatan banget ini nih denger suaranya nggak te-te-te-te-te ini harusnya link tuh loncar gini loh kemudian ini plastik-plastiknya ini teman-teman bisa lihat untuk potongan-potongannya ya nih nanti bisa lihat potong-potongannya masih kasar tuh link nya juga aduh seret untuk as ini masih oh ini metal nih teman-teman nah ini lumayan bagus sih untuk as-nya ini sudah metal as-nya ini sudah metal ini hack-nya sudah metal gear-nya sudah metal tetapi kita dikasih basing bukan bearing ya ada 4 uji di sini kita lihat juga untuk shock-nya meskipun ini shock-nya sudah adjustable tetapi shock ini belum support coil kita akan cek ya shock WPL terbaru nah ini bisa dibuka kah tidak bisa dibuka tidak bisa dibuka tidak bisa dibuka covernya ini ya quick ini belum support oh bisa oh bisa bentar kita buka ini jadi modelnya cup kayak gini jadi gak mungkin ini support sama oil mestinya nanti oilnya rembes di sini nah ini dia shock-nya tuh nah ini dia shock-nya tuh baut plus piston shock-nya baut plus gak gak mungkin diisi oli tidak 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 support oil shock oke lah pinion koppel kita dapat metal ini ya masih plastik dan ini tipe lama ya koppel-koppel WPL ini tipe lama kalau yang MN tuh sudah menggunakan koppel tipe baru dia shock-nya tuh udah ada di tengah oke untuk link yang di sebelah sini ini ada pivot-pivot yang dari plastik dan pemasangannya cuma seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat ya ya sabatin ruang dan keras yap mudah lepas ya mudah lepas tuh nah mudah lepas nah mudah lepas oke kita akan coba buka gearbox ya oke untuk gearboxnya sudah terlepas nih ini ini ada space yang sangat banyak ini kosong nih teman-teman ini dibakai buat apa ya kita akan cari tahu yuk untuk melepas gearbox ini teman-teman bisa membuka baut disini satu dan disini satu setelah itu bisa teman-teman buka seperti ini ini covernya sangat aneh oke kemudian disini masih ada bolt tersembunyi satu dua ada dua ya tak bisa buka oke terbuka gearboxnya surprisingly plastik dan tidak ada bearing disini tidak ada bearing sama sekali sekali tidak ada bearing nih ini harusnya ini harusnya ada bearing sini ada bearing oke gearboxnya plastik ya tidak ada bearing juga sama sekali disini ini gearbox ini reduksinya ini gear pinion masuk ke gear ini utama kemudian dikecilkan lagi masuk ke gear yang besar yang besar dikecilkan lagi masuk ke gear yang ini kemudian dari yang ini ini sudah masuk gear sub dia memutar dari ini dia memutar gear yang paling bawah dan kemudian di reverse ini gear reverse nya yang belak yang paling bawah ya ini gear reverse untuk bagian gerdan belakang seperti ini dan ini yang untuk bagian gerdan depan seperti ini oke plastik sudah tahu plastik dan plastik kita akan coba buka servo nah untuk membuka shock ini tidak dikunci jadi tinggal kita lepas seperti ini aja ini rawan banget copot penguncinya servo ada di atas oke untuk servo kita akan cek pasti belum di waterproof lah jelas boardnya aja gak waterproof nah servo juga belum di waterproof potensium kecil tipe standar 502 gear servo plastik bisa dilihat ya plastik apalagi nih teman teman yang mau di explore oh iya velg velg nya ini ukuran oh lebih kecil ya ukurannya di angka 36,32 untuk rodanya di leper oh iya velg nya dulu ya od belakang 30 30 od luar 68 mili eh 60 bentar 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 69 mili atau mungkin bisa dipularkan 70 mili oke untuk panjang shock perlu nih teman teman kalau mau upgrade shock butuh yang namanya panjang shock hole to hole ini di angka 57 atau 58 mili kemudian panjang travel penting nih ini kan travelnya segini panjang travel di angka 21,2 mili 21,2 mili untuk ukuran spring siapa tau yang mau pengen ganti spring di diameter 11,2 oke untuk baterai apakah bisa diisi baterai yang besar coba kita cek ini menggunakan baterai MN 1200 mAh muat di kompartemen tetapi tidak bisa dibuka atau dilepas lewat bawah ya tentu ini kebesaran nah kebesaran tidak bisa dilepas lepas dari baterai paling bawah tidak bisa karena kebesaran jadi baterai ini bisa tertanam di chasis oh iya karena ini baterainya di belakang dan gearboxnya ini seperti ini center of gravity RC ini bisa dibilang seimbang jadi tidak begitu rekomen untuk center gravity harusnya RC adventure itu lebih condong beratnya ke depan daripada seimbang seperti ini karena belakang ini baterainya jauh lebih berat gearbox tengahnya juga lumayan berat di depan sini kosongan tidak ada apa-apa ini ada tempat untuk servo keluar masuk jadi kalau misalkan servo mau diganti besar juga agak kerepotan untuk mencuak sini ya oke teman-teman seperti itu untuk WPL C74-1 kita akan coba rakit kita akan coba tes apakah WPL ini common tapi sebelumnya saya mau waterproof dulu oke kita akan lapisi electrical dengan kutek ya nah sekaligus ini bikin tutorial untuk waterproofing secara waterproofing seperti ini teman-teman bisa menggunakan kutek bening ya kalau mewah pakai yang mereknya implora biasanya saya tulang ini aja biar cepat oke tinggal kita ratakan ini benar-benar harus terlapisi semua ya jangan sampai pin servo ini kena ini ada pin servo jangan sampai kena dan pin-pin yang lain jangan sampai kena kita cukup melapisi bagian electrical ini saja kita keringkan terlebih dahulu nah di pin atas dan bagian bawah ini ini hemisar kalian harus hati-hati ya jangan sampai netes-netes terlalu banyak nanti bisa diulangi kalau sudah kering tiga kali atau tiga lagis Oke, seperti ini saja cukup Kita kerinkan terlebih dahulu Habis itu kita rakit semua Jangan lupa untuk board WPL ini Bagian belakang juga dikasih lapis kotek Ditunggu dulu sampai kering Oke teman-teman, ini sudah saya rakit kembali Dan ada sedikit notice nih Untuk hack kita dikasih perbedaan belakang dan di depan Yang di depan ini masih hack plastik 5mm Dan di belakang ini kita dikasih hack yang sudah metal Kemudian untuk shock Ini saya set up drop shock aja Jadi ini shocknya paling soft nih Jadi ini nggak terlalu keras di keatasin settingannya Biar terlalu soft Nanti untuk velg Biar ambles seperti ini Ini tadi seperti ini ya set upnya ya Karena ini terlalu cingkran Jadi nanti biar ambles seperti ini Semoga bisa Untuk mode RC ini bisa kita ubah Jadi ini panel-panel bisa kita remove Yang pertama bisa kita remove untuk rear canvasnya Kemudian kita bisa remove pintunya juga Semudian juga kita bisa remove kacanya aja ya Kita coba yuk untuk remove si canvasnya ini terlebih dahulu Jadi jadinya seperti apa looknya Nah untuk membuka cup canvas ini cukup dua boot Ini aja teman-teman bisa merubah tampilan WPL C74 ini menjadi semi terbuka Seperti ini Nah kita bisa simpan untuk cup canvas ya Seperti ini teman-teman Untuk rear canvas yang sudah terbuka Di sini kita didapatkan tubuler di bagian rear ya Ini ada jog belakang Kemudian ini jog depan Ini interiornya sudah nampak kelihatan banget Pintu Nah bisa dibuka Dan nice banget untuk tampilan barunya Bikin nampak segar aja Jadi kita nggak bosen-bosen untuk mengganti tampilan WPL C74 Jimny J11C ini Menjadi tampak lebih bagus ya Kemudian kita juga bisa membuka jendelanya ini Kaca-kacanya ini Oh nice Kaca depan bisa dibuka seperti ini Ini ada tempat untuk tatakan kacanya seperti ini teman-teman Nice Keren, keren, keren Nah ini bisa kita buka juga Kita akan coba buka untuk kacanya Kita perlu mencopot door trimnya ini ya Oke terlepas Nah door trimnya cuma ditempatkan di sini aja teman-teman Jadi sangat mudah banget untuk dilepas Dan mudah juga untuk dipasang kembali seperti ini Sit Nah Kalau kita lepas tinggal kita buka door trimnya ini Kita tarik ke atas seperti ini Dan satunya juga seperti ini Nah Sudah Tinggal kita pasang kembali bautnya Seperti ini Ini tampilan tanpa kaca Tanpa Ini bukan fast Bagus sih Nah ini untuk kaca dinaikkan Atau mungkin kaca depan Winsil juga bisa dilepas nih Kita tinggal tarik seperti ini Untuk Winsil depan Hati-hati ya teman-teman Untuk menariknya Ini bisa patah Ini ya Hati-hati ya Notice hati-hati Nah seperti ini Jika tanpa kaca dan Tanpa Rear canvas Oke Untuk notice juga teman-teman Harus hati-hati Untuk engselnya ini Ternyata bukan sistem mekanisme Engsel pada umumnya Teman-teman bisa lihat Yang gerak bukan di ini Engsel ini Sudut engselnya Tetapi di sini Di patahan ini Ini sebenarnya patahan plastik nih teman-teman Nih lihat tuh Kalau sering dibuka Tutup buka Tutup buka Tutup lama-lama Itu juga akan sobek ternyata Agak mengkhawatirkan juga Nih tuh Ini sudah ada bekasnya Dia kayak lecet Ya Tuh Nih Keseringan buka Tutup buka Tutup lama-lama Memang bakalan Sompla juga Ini RC Seperti ini Tampilannya Worth it Enggak nih Di harga Rp 780.000 Teman-teman bisa menikmati Tiga mode RC Sekaligus Tanpa Rear canvas Tanpa Kacah Windshield Dan tanpa Pintu Kita juga bisa buka Ini tanpa Pintu Ini teman-teman Kalau misalnya Pintu ini Mau dicotot juga Boleh Bisa kok Bentar Saya contohkan Nah ini teman-teman Untuk tampilan WPL C741 Tanpa Pintu Tanpa Windshield Dan kaca Serta Tanpa Rear canvas Mantap Sekali Dan kita Jadi lebih Fresh Jadi kita Gak gampang Bosun dengan Budi-budi WPL yang Tipe ini Karena kita Bisa Custom sesuka Hati Bisa kita Pasang Pintu Seperti ini Atau kita Lepas Bisa kita Pasang Windshield Kepon Gini aja Juga Manis Jadi kita Bisa Berkreasi Sesuka Hati Seperti ini Coba sebentar Dan memang Jangan sering-sering Dilepas Pasang Karena memang Bahannya WPL ini Tidak Se Baik MN Ini Teman-teman Bisa lihat Kenapa saya bisa Bila Bikitu Plastik-plastik Disini Masih Sangat Kasar Dan Plastik-plastik Ini Resiko Gampang Patah Kalau Dibuka Tutup-buka Tutup Seperti ini Nah Tapi Ini Tetap Manis Keren Nah Untuk RC Yang Terbaru Dari WPL Kita Bisa Lihat Secara Langsung Kita Juga Bisa Bongkar Kita Tau Dalam Kita Sekarang Masuk Ke Sesitas Apakah RC Ini Layak Untuk Kita Ajar Trailing Coba Kita Akan Nyalakan Terlebih Jauh Ini Ada Sedikit Fitur Di Tremot Ini Untuk Kita Adjustment Trim Kita Bisa Set Staring Lurusnya Bagaimana Kemudian Disini Ada Staring Red Dimana Kalau Kita Berbelok Mentok Seperti Ini Sudutnya Ditambah Ini Untuk Dikurangi Sudutnya Ini Ditambah Sudutnya Kelihatan Enggak Nah Iya Kita Cek Tuh Jadi Ini Untuk Memendekkan Sudut Belok Dan Menajamkan Sudut Belok Kemudian Disini Ada Tombol Untuk Brake Ini Kelihatan Ketika RC Ini Kita Gas Kemudian Kita Mundur Nah Ini Tanpa Brake Jadi Kita Maju Kemudian Kita Reforce Secara Instant Dia Juga Ikut Reforce Ketika Ini Diaktifkan Brake Tuh Dia Ngeram Ketika Kita Tekan Tuas Turtle Untuk Mundur Kalau Mau Mundur Tekan Sekali Lagi Nah Jadi Untuk Mundur Harus Dua Kali Tekan Tuas Ini Ya Maju Mundur Mundur Lagi Untuk Mundur Untuk Reforce Gimana Tenaganya Kita Akan Coba Tes Langsung Aja Tenaganya Apakah Tenaganya Ini Tidak Baik Atau Mungkin Jauh Lebih Proper Daripada MN Coba Kita Cek Nih Tetapi Setidaknya Kita Mendapatkan ESC Yang Enggak Berisik Kayak MN Kalau Tipenya ESC MN Berisik Minta Ampun Ya Coba Kita Akan Cek Lagi Tidak Kuat Tekan Segini Tambah Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Baru Kuat Loh Tuh Lihat Lost Belum Apa Sudah Lost Gadan Belakang Apa Tadi Saya Salah Untuk Setup Nih Teman Teman Sudah Terpasan Dengan Bidon Benar Kenapa Ini Harus Lost Oh Kalau Posisi Gini Dia Nggak Lost Kalau Posisi Gini Dia Lost Oh Nggak Lost Ini Mainan Oke Kan Coba Cek Sekali Lagi Tuasnya Seperti Ini Tidak Mau Kita Tambah Ini Tuh Oke Sepertinya Kita Butuh Fixing Kan Ini Oke Sini Kita Akan Ganjal Baring Dulu Sepertinya Ini Hosing Terlalu Masuk Dan Di RC Ini Tidak Ada Yang Namanya Baring Semuanya Pakai Hosing Lu Lu Yan Mengecewakan Iyalah Tapi Tidak Apa Oke Seperti Ini Saya Ganjil Daring Agar Nanti Jauh Lebih Menggigit Gedele Oke Kita Akan Pasang Tes Oke Kita Pasang Komo Sudah Selesai Kita Akan Coba Tes Kembali Kokolnya Melehat Leo Nice Keren Sih Mundur Gak Kuat Tambah Laki Nice Sekali Laki Oke Pesain Ketat Si MN Untuk BPO C74 Strip 1 Estet selamat menikmati 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 selamat menikmati